Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabatku semua kembali lagi bersama saya Iwan Setiawan di channel Bapik Kembar Khusus perbaikan mesin dan otomotif Oke sahabatku semua apa kabar hari ini Semoga sahabatku semua dalam keadaan sehat walafiat Serta dalam lindungan Allah SWT Amin Oke sahabatku semua Terima kasih atas dukungannya dan doanya Berkat doa dan dukungan sahabat-sahabat semua Alhamdulillah Papi tambah semangat lagi dengan pencapaian 10.000 subscriber ya Ini Alhamdulillah teman-teman buat Teman-teman semua papi doakan Semoga panjang umur dimurahkan rezeki dan Dilancarkan selalu dalam urusannya amin Oke yang sudah subscribe papi ucapkan terima kasih banyak Dan yang belum papi mohon dukungannya buat teman-teman semua Supaya papi tambah semangat lagi untuk berbaginya Masalah-masalah di permesinan mobil ya Oke teman-teman Pagi ini papi mau ngecek untuk unit call TSS Dimana untuk bagian ban ya Untuk bagian ban Dia makan dalam ya Jadi disini papi mau kasih cara Atau permasalahan yang sering terjadi pada mobil call TSS ini Kemudian untuk mobil Suzuki Carry juga ya teman-teman ya Sama ya Jadi untuk bagian kaki-kakinya ini hampir sama Jadi untuk permasalahan yang ditimbulkan Permasalahan yang ditimbulkan ini sama saja teman-teman ya Jadi papi mau kasih tahu apa sih penyebabnya Ban makan dalam kemudian ban makan luar ya Jadi ada dua permasalahan Permasalahannya karena ukuran 2 in dan 2 out nya ya 2 in dan 2 out nya Sedangkan yang kedua itu urusannya dengan sistem camber Camber caster Jadi dua permasalahan itu yang bisa menyebabkan Ban makan dalam dan ban makan luar Oke teman-teman Kita lihat untuk bagian ban nya ya Disini kita lihat dulu untuk bagian ban nya Oke kita lihat dulu untuk bagian ban nya Ini dia teman-teman Untuk bagian unitnya call TSS 120 ya Call TSS 120 maksudnya Nah disini kita lihat teman-teman Untuk di bagian ban sekarang Untuk di bagian sekarang Ini kondisinya makan dalam ya teman-teman ya Jadi pada saat kita rabah dari dalam ke luar itu halus Kemudian kalau dari luar ke dalam itu tajam sekali teman-teman ya Nah ini terlihat tajam karena untuk bagian dalamnya ini kemakan ya Jadi untuk permasalahan pada call T atau Suzuki Carry Putra Ini hampir 11-12 dengan mobil call T ya Jadi disini untuk bagian ban nya Dia agak mangap keluar teman-teman ya Agak mangap keluar Kita lihat sebelah sini teman-teman Ini juga sama saja teman-teman ya Jadi untuk bagian ban nya agak mangap keluar Kita lihat untuk bagian konstruksi ban nya Nah untuk konstruksi ban nya itu sendiri teman-teman Ini sama saja ya Kita rabah dari dalam ke luar itu halus Kemudian kita rabah dari luar ke dalam Itu sedikit tajam ya Intinya untuk permasalahan pada mobil ini Bannya makan dalam Jadi untuk permasalahan ban makan dalam ini teman-teman Nanti bisa kita lihat dengan cara pengukuran Pada sudut 2 in dan 2 out ya Jadi bagaimanakah cara kita melihat Bagian ban ini 2 in atau 2 out ya Jadi nanti kita lihat Kita lihat dari bawah ya teman-teman ya Kita taruh di kolong Kemudian Kita lihat untuk ukuran pada bagian meteran nya Jadi kalau misalnya meteran nya bagus teman-teman Untuk standarnya Papi gunakan 0,2 ya 2 mili sampai 6 mili meter Ya 2 sampai 6 mili Untuk bagian 2 in Jadi untuk bagian 2 in teman-teman Bannya itu tidak menggang keluar ya Kedalam ya Jadi ukurannya itu 2 mili sampai 6 mili Untuk standarnya yang papi gunakan Nah untuk permasalahan lainnya Untuk sudut camber nya kita lihat nanti ya Kita bawa dulu mobilnya Kita lihat dari bagian bawahnya Oke kita cek dulu untuk bagian bawahnya Sporing manual nya Kita gunakan meteran ya Jadi kalau misalnya untuk bagian ban Misalkan untuk bagian ban Depannya seperti ini teman-teman Jadi kita harus lakukan penyetelan 2 in ya 2 in itu untuk berada ban Mengarah ke dalam Seperti ini Ya jadi perbandingannya Disini 2 out ya Jadi bannya menggang keluar 5 mili meter Jadi kita harus setel ke 2 atau Sampai 6 mili meter Oke kita setel dulu untuk bagian ban nya Nah oke teman-teman disini kita lihat Untuk bagiannya 130,68 ya Nanti kita lihat Bandingkan dengan yang dalam Eh yang bagian belakang Nah teman-teman untuk disini ya Kita lihat 130,6 mili ya Eh 6 cm 136 Intinya ini 136 Jadi perbandingannya 8 mili meter Jadi untuk Bagian lebarnya Untuk bagian lebarnya Teman-teman Jadi lebaran yang bagian depan ya Jadi untuk ban nya seperti ini teman-teman ya Jadi menggangnya keluar Jadi kita harus setel untuk bagian Terot nya Ya Kita setel dulu bagian terot nya Kita ukur 0,2 mili sampai 6 mili meter Ya 2 sampai 6 mili meter Jadi posisi ban nya agak sedikit Masuk ke dalam Nah oke Untuk permasalahan yang kedua Untuk permasalahan yang kedua Itu sistemnya Camber caster Nah disini disebabkan Teman-teman Untuk bagian Busing shock yang atas Ya Biasanya habis Jadi Pada saat Busing nya habis Ya Pada saat Busing nya habis Maka akan Ban akan naik seperti ini ya Akan naik seperti ini Sehingga menyebabkan Ban nya Habis Di bagian dalam Nah Apabila Kita mau nyetel Kita bisa setel Untuk bagian nya disini teman-teman Nah Ya Disini ada baur 17 Kita ganti Dengan baur 14 Dan kita gunakan ganjal Di bagian dalamnya ya Kita sesuaikan Dengan ukurannya Tapi disini Jarang-jarang Ada yang bisa teman-teman ya Jadi disini Kita menggunakan Untuk bagian besi pelat Untuk pengikat bekas bok ya Itu 5 lipatan Atau sampai 6 lipatan Nanti papi kasih tau Untuk bagian besinya Seperti apa Caranya seperti itu ya Teman-teman ya Apabila dia Masih Bagus Untuk bagian support Busing ya Kemudian Kita lakukan Perbaikan pada Penggantian Baur Ini Kita ganti Baur 14 Kemudian Kita kasih ganjal Belakangnya Ini berhubung Belum diganti Teman-teman ya Belum dipasang Jadi nanti Akan kita lakukan Pemasangan ya Kalau Apabila memang dia Kembernya Terlalu Dalam Atau Kembernya Terlalu In ya Jadi untuk bagian Atasnya Seperti ini ya Yang tadi Untuk bagian dalam Seperti ini Kemudian untuk bagian Kember itu Seperti ini ya Ke kiri Atau ke kanan Seperti itu Oke Teman-teman Nanti papi Kasih tau ya Untuk bagian Platnya Seperti apa Bentuknya Ini papi Mau lakukan Penyetelan ya Kita mau Lakukan penyetelan Pada bagian Terotnya Oke Nah Ini info Dari papi kembar Semoga Ada manfaatnya Dan tambah bermanfaat lagi Buat teman-teman semua Karena untuk penyetelan Ban makan dalam Dan makan luar Itu sangat mudah Sekali teman-teman ya Apabila Untuk bagian sayapnya Belum ada penyetelan Belum ada setelan Intinya Oke Kurang dan lebihnya Pertima kasih maaf Apabila Ada yang ditanyakan Bisa hubungin papi kembar Di WA Terima kasih Buat teman-teman semua Yang sudah mendukung Channel papi kembar Sampai ketemu lagi Di video papi kembar berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mantap Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih